Oke, jadi kita bahas komponen komputer Nah, untuk komputer modern kita pakai arsitektur von Neumann Ini prinsipnya, konsepnya Jadi ada tiga kunci Yang pertama adalah data dan instruksi disimpan di memory read-write Jadi memory yang bisa dibaca dan ditulis Jadi data dan instruksi disimpan di satu Satu RAM Jadi tidak ada perbedaan RAM untuk data dan RAM untuk instruksi Jadi RAM-nya cuma satu Oke, terus Kemudian isinya bisa diberikan alamat Jadi bisa diakses melalui suatu alamat Jadi tiap isinya itu bisa diakses semuanya Tidak tergantung dari jenis data Jadi data dan instruksi yang di dalam RAM itu dianggapnya sama Lalu eksekusi berjalan secara sekwensial Jadi satu-satu Oke, jadi satu instruksi ke selanjutnya Oke, ini tiga konsep utamanya Intinya yang ini Jadi data dan instruksi itu disimpan Jadi satu di RAM Di RAM Read-write memory Oke, kemudian Contrasnya adalah program yang hardwire Jadi hardwire ini yang kita pelajari di radic Kita ingin fungsi apa Kita buat hardware-nya Kayak gitu Jadi cuma hardware-nya cuma menjalankan satu fungsi Beda dengan CPU Beda dengan komputer Kalau komputer fungsinya kita taruh di Di memory Sebagai program, software Jadi kita mau menjalankan apa Programnya ditaruh di memory baru dijalankan Itu kalau yang Phonehuman ini Kalau yang hardwire Hardware-nya spesifik untuk satu fungsi Jadi misalnya fungsi untuk mengubah Kemarin apa sih Biner ke BCD Atau BCD ke XS3 Yaudah, fungsinya itu aja Atau paling gampang Misalnya kalian punya Tadi MP3 player Yaudah, itu MP3 player Cuma bisa buat muter MP3 Gak bisa buat muter yang lain Udah, terbatas Jadi satu fungsi saja Oke, keduanya ada kerugian Ada keuntungan Kalau yang pemerograman di hardware Itu cepat Jadi data langsung diolah Jadi result Jadi hasil Jadi misalnya MP3 player Yaudah, datanya MP3 Kemudian diolah Kemudian jadi suara Itu pemerograman di hardware Cepat Kalau pemerograman di software Itu lebih lambat Jadi harus ada Menerjemahkan instruksi dulu Jadi instruksi masuk Kemudian diterjemahkan Kemudian diterjemahkan Menjadi sinyal kontrol ke alunya Yang general purpose Jadi bisa untuk apapun General purpose Jadi alunya Cuma standar saja Tambah, kali, bagi Kurang, kayak gitu Terus perbandingan Yang kayak kita pelajari Di radic Mungkin ada yang lebih Advanced lagi Untuk floating point Ada logaritme Sines, cosines Dan yang lain Jadi fungsinya Itu umum Fungsinya umum Terus Data masuk Kemudian diolah Kemudian jadi hasil Nah, ngolahnya Enggak sekaligus satu-satu Per siklus instruksi Oke, jadi yang masuk Dua Instruksinya Dan data Instruksi dan data Masuk ke CPU Diolah jadi hasil Instruksi dan data Disimpan di RAM Kemudian hasilnya Nanti disimpan di RAM juga Yang ini Sementara Nanti kalau untuk yang permanen Di I.O Di hard disk Jadi secara garis besar Data dan instruksi Program Itu ada di hard disk Di I.O Lalu mau dijalankan Nanti ditaruh di RAM Data dan instruksi Dikopi ke RAM Baru dijalankan Hasilnya disimpan Di RAM atau di I.O Langsung Kenapa harus Di load ke RAM Karena I.O itu Lambat Ya, sebelumnya kan Pakai hard disk Itu kan lambat Kalau langsung Dari hard disk Ke CPU Itu lambat Jadi programnya Harus di Load dulu Ke RAM Oke, itu bedanya Jadi masukannya Sekarang dua Instruksi dan data Kemudian Menghasilkan Suatu hasil Oke, apa lagi Jadi instruksi Dan data Ini disimpannya Di RAM Barengan Kemudian Ini CPU Secara umum Ada dua langkah Jadi Fetch instruction Ambil instruksinya Dari RAM Terjemahkan Lalu di Execute Di I.O Nah, itu secara umum Tapi nanti ada Detailnya Yang di Paling akhir Tadi Ambil instruksi Terjemahkan Terus ambil data Ambil operan Baru di Operasikan Terus Store Operan Store datanya Sebagai hasil Itu Siklus instruksi Jadi Satu instruksi Komputer itu Ada Minimal tadi Lima step Lima langkah Jadi Misalnya Komputernya Satu gigahertz Itu Satu instruksi Bukan Satu gigahertz Tapi Dibagi per stepnya Berapa kali step Untuk Mengerjakan Satu instruksi Minimal tadi Dua ya Yang paling basic Itu Ambil instruksi Terus Di Execute Di alu Ini kan alu nih Aritmetik Logik Unit Sudah di record Sudah di record Tapi di Lokal Misalnya di Disini Gak ada Sekarang Di google meet Oke Oke Sampai sini Ada pertanyaan Ya silahkan Read only Read only Read only Berarti Bisa di copy Tapi gak bisa ditulis Ya misalnya CD rom CD rom Itu gak bisa ditulis Kan Tapi bisa di copy Diambil datanya Ya Read only memory Singkatannya Rom CD rom DVD rom Read only Kalau yang sekarang Kita bahas itu RAM Read Write Bisa dibaca Bisa ditulis Oke Terus Software itu apa Kumpulan dari Instruksi Di Ya Sequence dari Kode atau instruksi Dari awal sampai akhir Kemudian Nanti Ada Hardware Yang akan Menerjemahkan Tiap instruksi Dan Menghasilkan Sinyal Kontrol Misalnya Instruksinya Disini Add Untuk menambahkan Add Nah nanti Interpreter akan Mengaktifkan Satu Kontrol Untuk Alunya Agar keluarannya Jadi Adher Itu Ya kayak Tugas radik kemarin Jadi Tergantung Kode instruksinya Kemudian Jadi Kalau mau membuat Program baru Ini Kalau mau membuat Program baru Maka kita cukup Membuat Kode baru Jadi kita Programming disini Di software Jadi Menyusun Kode baru Untuk membuat Program baru Tidak Membuat hardware Yang baru lagi Jadi Hardwarenya tetap Ininya tetap Cuma instruksinya Yang beda Untuk program Yang berbeda Jadi Ini CPU nya Ya cuma gini aja General purpose Untuk Fungsi yang Umum Oke Kemudian Komponen utamanya Ada CPU Jadi CPU itu Isinya Minimal Tadi Ada interpreter Instruction interpreter Atau decoder Ini untuk Menerjemahkan Kode instruksi Ke Sinyal control Nah Sinyal control nya Nanti kemana Dikirim ke Alu Yang ini Modul Alunya General purpose Aritmetik And logic Unit Ini function Jadi untuk Fungsi Aritmetik Dan Logic Fungsinya apa General purpose Jadi umum Jadi Ya fungsinya umum aja Nggak spesifik Ke fungsi tertentu Jadi kita nanti Untuk membuat Suatu program Kita kombinasikan Fungsi-fungsi yang ada Fungsi aritmetik Dan logic Yang ada Oke Misalnya apa Ya Tambah Kurang Bagi Gitu aja kan Atau fungsi Control Yang lain Untuk Perulangan Percabangan Untuk Control Kemudian Itu CPU Minimal Ada Dua Ini Kemudian Untuk I.O Nah I.O Ini Untuk Menyimpan Program Kita Utamanya Komponen I.O Jadi ada Modul Input Ada Modul Untuk Output Ada Juga Yang Input Output Seperti Hardisk Input Output Oke Oke Maaf Agak Berisik Ada Yang Lagi Concert Kemudian Ini Itu Di CPU Jadi Selain CPU I.O Kemudian Ada Memory Untuk Menyimpan Data Dan Instruksi Sementara Kenapa Harus Dipindah Ke Memory Karena I.O Ini Secara Umum Lambat Jadi Data Dan Instruksi Itu Dikopi Dulu Ke Memory Baru Bisa Jalan Di CPU Jadi Akses Dari CPU Ke Memory Lebih Cepat Nah Kemudian Untuk Menghubungi Ke Memory Di CPU Ada Buffer Register Untuk Menyimpan Alamat Dan Data Nah Untuk Menyimpan Sementara Nah Kalau Memori Itu Namanya Ada MAR Untuk Menyimpan Alamat Jadi Register Untuk Menyimpan Alamat Memory Kemudian Ada MBR Register Untuk Menyimpan Data Buffer Itu Untuk Data Dari Memory Nah Dari Atau Ke Memory Kemudian Yang I.O Juga Ada Jadi Ini Sama I.O Address Register I.O Buffer Register Nah Lebarnya Berapa Bit Sesuai Dengan Data Bus Jadi Ini Kan Register Untuk Penyimpanan Sementara Tapi Cepat Kecepatannya Lebih Tinggi Daripada RAM Jadi Jadi Kalau Kita Mau Misalnya Membaca Membaca Suatu Instruksi Atau Data Jadi Instruksi Atau Data Disamakan Kalau Di RAM Nah Kalau Kita Ingin Baca Berarti Alamat Taruh Di MAR Kemudian Kalau Ditaruh Disini Nanti Ini Terhubung Ke Memory Dari Memory Nanti Dia Ambil Datanya Nah Data Yang Dari Memory Nanti Ditampung Di MBR Memory Buffer Register Baru Diarahkan Ke Register Yang Lain Ini Sesuai Dengan Siklus 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 Fetch Berarti Dari MBR Ke Instruction Register Siklus Fetch Instruction Berarti Yang Diambil Adalah Instruksi Dari MBR Ke IR Kalau Siklus 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 Fetch Operant Berarti Dari MBR Ke Misalnya Register Di Alu Untuk Dioperasikan Nah Ini Tergantung Siklus Siklus Oke Yang IO Juga Sama Seperti Itu Cuma Yang IO Langsung Ke IO Nah Ini Gambaran Secara Top Level Secara Garis Besar Jadi Ada CPU CPU Isinya Ada Tadi Alu Ini Execution Unit Jadi Untuk Mengeksekusi Disini Execution Unit Yang Kotak-kotak Ini Cuma Register Register Adalah Untuk Penyimpanan Data Sementara Oke Kemudian Ada Memory Alamatnya Dari Nol Sampai N Min Satu Ini Alamatnya Isinya Gabungan Instruksi Dan Data Nah Kita Tahu Mana Instruksi Mana Data Nanti Dari Siklus CPU nya Kalau Instruksi Berarti Diarahkan Ke Dari MBR Ke IR Untuk Diterjemahkan Kalau Data Berarti Dari MBR Ke Alu Untuk Dioperasikan Ini Tidak Ada Sambung Ini Harus Nyambung Jadi Ke Alu Terus Terakhir Modul IO Modul IO Lebih Lambat Transfer Nya Dalam Jumlah Yang Banyak Tapi Kecepatannya Lambat Jadi Kalau Kita Mau Menjalankan Program Itu Program Dari IO Dipindahkan Dulu Ke Memory Prosesnya Dari IO Ke CPU CPU Ke Memory Jadi Lewat CPU Karena Otaknya Disini Yang Memerintahkan Semuanya Di CPU Yang RAM Sama Modul IO Pasif Jadi Proses Kalau Mau Copy Dari IO Ke RAM Itu IO Ambil Datanya Taruh Di MBR Terus Dikopi Ke RAM Kayak Gitu Oke Tapi Itu Bahasan Yang Lain Bahasan DIO Nanti Oke Terus Fungsinya Masing-masing Apa Saja Ada Program Counter Ini Register Untuk Menyimpan Counter Jadi Sekarang Programnya Sedang Jalan Baris Keberapa Instruksi Keberapa Itu Disini Program Counter Ini Untuk Ngetrack Sekarang Programnya Udah Jalan Seberapa Jauh Misalnya Sekarang Instruksi Ke Nomor 5 Berarti Ini Program Counter 6 Ini Next Instruction Nanti Kalau Mau Ambil Instruksi Ambil Yang Alamat Nomor 6 Oke Nanti Ada Contohnya Kemudian Dari Program Counter Nanti Alamat Ditaruh Di Mar Karena Kita Mau Baca Dari Memory Baca Instruksi Dari Memory Jadi Alamat Di Program Counter Ini Di Kopi Ke Mar Memory Address Register Nah Kalau Memory Address Register Udah Terisi Dia Akan Tersambung Ke RAM Nah RAM Otomatis Akan Mengembalikan Data Data Atau Instruksi Taruhnya Disini Buffer Memory Buffer Register Jadi Pokoknya Kalau Mar Terisi Itu Artinya Di RAM Ini Harus Salah Satu Baca Atau Tulis Jadi Dia Akan Baca Atau Tulis Tergantung Sinyal Kontrolnya Misalnya Kalau Baca Berarti Mar Di Nanti RAM Akan Mengembalikan Datanya Ke MBR Nah Di MBR Ini Bisa Isinya Bisa Dua Bisa Instruksi Atau Data Tergantung Siklusnya Sedang Dimana Kalau Isinya Instruksi Tadi Kan Kita Mengambil Instruksi Berarti Dikopi Ke IR Instruksi Register Di Apain Disini Diterjemahkan Kemudian Diterjemahkan Menjadi Sinyal Kontrol Untuk Mengontrol Alu Nah Ini Kontrolnya Sudah Dikontrol Kemudian Untuk Mengoperasikan Kan Kita Perlu Datanya Misalnya Penambahan Kan Gak Mungkin Kita Tambah Itu Doang Kan Datanya Apa Kan Gak Ada Berarti Instruksi Ini Nanti Isinya Adalah Instruksi Disini Nanti Isinya Adalah Instruksi Depannya Yang Belakangnya Lagi Adalah Alamat Alamat Operannya Alamat Data Yang Akan Dioperasikan Jadi Kalau Kalian Lihat Kayak Gini Format Instruksinya Jadi Ini Operannya Eh Operan Hopcode Instruksinya Kemudian Belakangnya Adalah Alamat Alamat Data Yang Akan Dioperasikan Nah Ini Format Instruksinya Oke Tadi Kita Dilangkah Fetch Instruksinya Sudah Dapat Kemudian Datanya Belum Berarti Lanjut Ke Fetch Operan Fetch Datanya Alamatnya Didapat Dari IR Juga Instruksinya Register Setengahnya Dikirim Ke MAR Yang Belakangnya Untuk Mengambil Data Ke Memory Terus Ambil Datanya Taruh Di MBR Memory Buffer Register Tahu Itu Data Instruksi Dari Siklusnya Jadi Ada Di Control Unit Nanti Ada Counter Nya Juga Sekarang Lagi Step Ke Berapa Jadi Untuk Menghitung Siklusnya Sedang Di Step Berapa Oke Tadi Datanya Taruh Di MBR Lalu Dari MBR Karena Isinya Data Taruh Di Halu Jadi Biasanya Yang Depan Ini Udah Ada Kemudian Operannya Taruh Yang Belakang Sini Misalnya Ini Isinya Tadi 5 Terus Di MBR Kita Menambahkan 5 Tambah 3 Berarti MBR Isinya 3 Tinggal Di Operasikan Misalnya Dari IR Tadi Misalnya Add Berarti Ini Tambah Kemudian Yang Akumulator Biasanya Sini Udah Ada Isinya Kemudian Operan Yang Belakang Tinggal Kita Ambil Dari RAM Dari MBR Taruh Ke Alu Operasikan Nah Setelah Itu Hasilnya Disimpan Ke Mana Jadi Disimpan Di Akumulator Lagi Bisa Ke Akumulator Atau Bisa Disimpan Di Store Ke Memory Kalau Mau Disimpan Ke Memory Taruh Lagi Di MBR Terus Perintahkan Write Ke Memory Alamat Yang Sama Terus Datanya Ditaruh Ke RAM Itu Misalnya Itu Untuk Komunikasi Apa Ya Cara Kerja CPU Jadi Awalnya Dari Program Counter Kemudian Lanjut Ke Register Yang Lain Sesuai Dengan Fungsinya Nah Ini Nanti Sesuai Siklusnya Jadi Untuk Fetch Instruction Nanti Dari MBR Taruh Di IR Pas Fetch Operant Dari MBR Taruh Di Halu Langsung Karena Kan Data Gak Usah Di Decode Oke Terus Yang IOAR IOBR Ini Fungsinya Sama Dengan Yang Dari Memory Tapi Mungkin Agak Beda Untuk Pengalamatan IO Ini Biasanya Untuk Transfer Dari IO Ke RAM Atau Sebaliknya Dari RAM Ke IO Jarang Dari CPU Langsung Ke IO Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Atau Ada Di chat Silahkan Jadi Eksekusi Berlangsung Dalam Secara Sekuensial Jadi Satu Satu Jadi Nanti Program Counternya Mulai Dari Nol Nanti Kan Dia Ambil Instruksi Nomor Nol Terus Lanjut 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 Kalau Sudah Selesai Satu Siklus Nanti Program Counter Plus Dia Counter Aja Satu Jadi Ambil Instruksi Nomor Satu Terus Setelah Selesai Satu Siklus Program Counter Controlnya Plus Jadi Dua Diambil Instruksi Nomor Dua Dan Seterusnya Tapi Ada Kecualinya Kecuali Dimodif Secara Eksplisit Secara Eksplisit Dengan Instruksi Control Misalnya Jam Itu Untuk Lompat Nanti Kalau Di Instruksi Komputer Namanya Jam Kita Bisa Lompat Misalnya Dari Dua Terus Lompat Ke Enam Nah Jam Kalau Ada Kondisinya Itu Sama Dengan If Atau Looping Jadi Kalau Untuk Percabangan Dan Perulangan Itu Di Instruksi Komputer Kita Pakai Jam Untuk Lompat Apa lagi Yang lewat Tadi Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Nggak Nggak Ada Atau Kurang Jelas Silakan Ada Contohnya Nanti Nah Ini Nanti Kita Bahas Di Contohnya Kita Lanjutkan Untuk Siklus Instruksi Jadi Karena Kita Pakai Software Maka Nggak Bisa Satu Siklus Apa Ya Satu Step Kalau Hardware Kan Satu Step Input Di Proses Langsung Keluar Keluar Outputnya Kalau Di Radic Kemarin Kalau Yang Di CPU Itu Ada Siklus Instruksi Karena Minimal Harus Mengambil Instruksinya Dulu Tahu Instruksinya Dulu Jadi Ini Basicnya Dari Awal Itu Ada Siklus Fetch Ini Tepatnya Fetch Instruction Ambil Instruksi Jadi Ambil Instruksi Selanjutnya Tahunya Dari Mana Alamatnya Alamatnya Dari Program Counter Jadi Alamat Instruksi Selanjutnya Itu Disimpan Di Program Counter Disini Nanti Dicopy Ke Mar Terus Ngambil Dari RAM Jadi Copy Ke Mar Nanti CPU Mengirimkan Sinyal Control Ke RAM Sinyal Control Baca Baca Nanti Kalau Diperintahkan Baca RAM Mengembalikan Data Data Yang Mana Sesuai Dengan Isi Mar Jadi Mar Nanti Nyambung Ke RAM Sini Nyambung Bersama Control Baca Kalau Mau Nyimpan Control Tulis Tulis Ke RAM Oke Ambil Instruksi Setelah itu Diterjemahkan Ini Tidak Ditunjukkan Detailnya Ini Langsung Di Execute Jalankan Instruksinya Cuma Ini Belum Detail Instruksinya Tambah Kita Tidak Tidak Tau Mana Yang Ditambah Tidak Tau Tapi Ada Juga Instruksi Yang Tanpa Operan Misalnya Apa Ya Misalnya Untuk Increment Itu Tanpa Operan Bisa Increment Untuk Diregister Di Dalamnya Sendiri Tapi Kebanyakan Instruksi Itu Butuh Data Dari Memory Butuh Operan Ini Terus Sampai Kita Panggil Instruksi Halt Nah Kalau Halt Berarti Komputernya Berhenti Halt Jadi Kalau Komputer Zaman Dulu Itu Kalau Kita Halt Ya Udah Dia Freeze Itu Aja Tinggal Dimatiin Kalau Dulu Belum Ada Shutdown Jadi Windows 98 Misalnya Itu Kita Matikan Udah Dia Masih Nyala Tapi Ada Tulisannya Save To Shutdown Jadi Tinggal Kita Matikan Listrik Ini Dipakai Halt Untuk Menghentikan Kerja CPU Oke Terus Fetch Cycle Tadi Sudah Saya Bahas Disini Jadi Mulainya Dari Program Counter Terus Ini Isinya Adalah Instruksi Selanjutnya Alamat Instruksi Selanjutnya Kemudian Instruksinya Ada Di Memory Jadi Harus Diambil Ini Cuma Alamat Jadi Alamat Taruh Di MAR Kemudian Perintahkan Baca Ke RAM Terus Instruksinya Nanti Disimpan Ke MBR Memory Buffer Register Terus Kemana Ke IR Karena Sekarang Sedang Siklusnya Fetch Instruksi Jadi Ini Isinya Adalah Instruksi Di IR Instruksi Register Akan Diterjemahkan Menjadi Sinyal Control Untuk Mengontrol Alu Execution Unit Itu Langkah Langkah Fetch Cycle Fetch Instruksi Kemudian Untuk Execute Ini Macam Macam Aksinya Apa ya Macam Macam Perintah Yang Bisa Dieksekusi Di CPU Yang Atas Ini Untuk Transfer Data Bisa Dari CPU Ke RAM Atau CPU Ke I.O. Jadi Harus Lewat CPU Karena Yang Otak Nya Kan Dari CPU Yang Punya Kendali Ini Nanti Pakai Instruksi Move Atau Load Store Itu Contohnya Tiap Arsitektur Perintahnya Beda-beda Atau Kalau Di Bahasa Pemrograman Misalnya X Sama Dengan 10 Nah Itu Prosesor Ke Memory Jadi Kita Mengisi Di RAM Alamat X Itu Dengan Suatu Nilai Ditransfer Dari Prosesor Ke Memory Atau Prosesor Ke I.O. Misalnya Kalau Kalian File Open Terus Nulis Ke Situ Itu Prosesor Ke I.O. Walaupun Sebenarnya Kalau Di OS Disimbat Di Memory Dulu Baru Nanti Terakhir Baru Dicopy Ke I.O. Agar Lebih Cepat Kemudian Pemrosesan Data Ini Yang Aritmetik Atau Logic Misalnya Penambahan Pengurangan Misalnya X Tambah Y Itu Masuk Ke Sini Data Processing Kemudian Control Ini Untuk Instruksi Yang Mempengaruhi Sequence Eksekusi Program Misalnya Untuk Jam Itu Untuk Control Jadi Bisa Lompat Ke Alamat Yang Kita Inginkan Kalau Dibahasa Pemrograman Untuk Control Itu If Terus If Else Kemudian Looping For Itu Masuk Ke Control Atau Memanggil Fungsi Masuk Ke Control Oke Terus Sampai Sini Ada Pertanyaan Dulu Untuk Basic Silahkan Saya Nggak Tenggerti Atau Blank Cek Cek Saya Masih Konekan Ya Oke Ngantuk Deng Muncernang Terus Ini Contohnya Nah Ini Mesin Hypothetical Ya Jadi Mesin Boongan Ini Untuk Menjelaskan Siklus Fetch Dan Execute Ini Format Instruksi Dan Format Data Format Nya Beda Terus Ini Mesin Komputer 16 Bit Tahunya Dari Mana Dari Sini Nih Ini kan 0-15 Bit Berarti 16 Bit Ini Arsitektur 16 Bit Untuk Instruksinya Itu Di depan Ada Upcode Ini Instruksi Isinya Kode Instruksi Kode Operasi 4 Bit Kemudian 12 Bit Belakangnya Adalah Alamat Alamat Operan Lalu Untuk Format Data Datanya Cuma Formatnya Integer Nah Integernya Yang depan Ini Sign Negatif Atau Positif Kalau 0 Berarti Positif Kalau 1 Berarti Negatif Kemudian Yang Belakangnya Adalah Magnitudenya Besarannya Nilainya Oke Kemudian Registernya Ada 3 Nanti Sederhana Saja Nih Ada Program Counter Ada Instruction Register Kemudian Ada Akumulator Ini Register Di Alun Untuk Penyimpanan Sementara Lalu Opcode Ada 3 Jadi Ini CPU Yang Sederhana Computer Yang Sederhana Opcode Cuma 3 Cuma Bisa Load Load Ke Register AC Dari RAM Jadi Load Itu Dari RAM Taruh Ke Register AC Itu Load Jadi Ambil Dari Memory Kemudian Opcode Nomor 2 0010 Itu Simpan Simpan Isi Register AC Ke RAM Alamatnya Berapa Alamatnya Nanti Di Address Jadi Opcodenya Di Isi Dulu Misalnya Untuk Ngambil Dari Memory Alamat 5 Ini Opcodenya 1 Alamat 5 Ya Tentu Saja Formatnya Disesuaikan Bisa Format Biner Kayak Gini Atau Hexa Desimal Ini Biner Kemudian Yang terakhir Opcode 5 0 1 0 1 Itu Untuk Menambahkan AC Dari Memory Jadi AC Isinya Berapa Nanti Ditambahkan Dengan Nilai Dari Memory Dari RAM Oke Itu ya Jadi Ini Keterangan Mesinnya Jadi Ada Mesin CPU 16 Bit Format Instruksinya Seperti Ini Terus Ini Format Datanya Seperti Ini Lalu Ini Ada Informasi Registernya Ada 3 Kemudian Opcode Ada 3 Saja Bisa Instruksi Dan Data Biasanya Dipisahkan Segmen Beda Segmen Kemudian Hasil Akhirnya Nanti Seperti Apa Seperti Itu Ini Contohnya Ini Contohnya Dalam Hexadesimal Oke Jadi Langkah Pertama Adalah Sebentar Ini Bacanya Dari Kiri Kiri Ke Kanan Jadi Satu Baris Ini Satu Instruksi Yang Sebelah Kiri Ini Langkah Fetch Fetch Instruction Yang Kanan Ini Execute Ini Dalam Satu Instruksi Satu Instruksi Itu Ada Dua Step Step Satu Step Dua Oke Oke Kita Lihat Jadi Di Awal Itu Harus Dilihat Dulu Isi Dari Program Counter Ini Awalnya Kan Dari Sini Nah Dari Program Counter Ini Adalah Alamat Instruksi Selanjutnya Jadi Ambil Dari RAM Isi Dari Alamat Nomor 300 Dalam Hexadesimal Jadi Alamat 300 Ini Kesini Isinya Diambil Taruh Di MBR Tapi Disini MBR Tidak Ditunjukin Jadi Langsung Ke IR Karena Instruksi Kalau Ngikutin Yang Tadi Dari Program Counter Itu Ke MAR Kemudian Ke RAM Ambil Isinya Taruh Di MBR Baru Ke IR Jadi Interface Antara CPU Dan Memory Ada Dua Itu MAR Dan MBR Untuk Yang Disini Ini Di Skip Ini Langsung Ke Instruction Register Karena Sekarang Sedang Langkah Fetch Instruction Oke Sampai Sini Jelas Jadi Dari Program Counter Isinya Berapa Ini Alamat Instruksi Selanjutnya Terus Isinya 300 Berarti Lihat Diram Alamat Nomor 300 Ambil Isinya Disalin Ke Instruction Register Nah Gitu Aja Langkah Pertama Fetch Instruction Ambil Instruksi Oke Ada Dapatnya Dulu Gampang Kan Ya Gampang Gampang Oke Setelah Itu Di Execute Nah Untuk Bisa Execute Kita Harus Menerjemahkan Dulu Instruksinya Satu Tadi Ngapain Satu Instruksi Nomor Satu Ngapain Ini kan Format Instruksinya 4 bit Di depan Offcode Terus 12 bit Di belakang Itu Alamat Kalau di Hexadesimal Berarti Ini Satu digit Offcodenya Tiga digit Di belakang Itu Alamat Berarti Kita Lihat Disini Instruksinya Yang Satu digit Ini Offcodenya Tiga digit Di belakang Alamat Nah Kita Lihat Nih Operasinya Mau ngapain Dia Nah Satu Operasinya Satu Berarti Mau ngapain CPU Mau ngapain Dia Ya Mau Load AC Dari Memory Jadi Load AC Nanti Nanti Kita Isi Register AC Dari Memory Memory Alamat 940 Nah Ini Alamatnya Di belakang Jadi Langkah Kedua Execute Kita Sudah Terjemahkan Tadi Jadi Ini Load Satu Itu Load Kemudian 940 Ini Alamatnya Jadi Ambil Dari RAM 940 Ini Isinya Terus Taruh Di Register AC Di Alun Tinggal Di Load Aja Di Register AC Oke Tapi Urutannya Tadi Ini Yang Lebih Simpel Kalau Yang Lengkap 940 Itu Taruh Di MAR Kemudian Kirim Ke Memory Terus Baca Lalu Dapat 0003 Taruh Di MBR Baru Dikopi Ke Register Di Alu Register AC Akumulator Gitu Jadi Ini Ambil Instruksi Ini Paling Gampang Lihat Program Counter Terus Copy Dari RAM Alamat Yang Ada Di Program Counter Isinya Apa Copy Ke IR Baru Terjemahkan Saat Itu Ngapain Ternyata Load Dari Memory Ke AC Alamat 940 Dari 940 Kita Ke RAM Ini Isinya Diload Ke AC Gitu Oke Lanjut Nah Di Increment 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 Nggak Di Akhir Tapi Di Tengah Tengah Pokoknya Setelah Langkah Fetch Instruction Itu Program Counter Akan Increment Nah Ini Jangan Kelewatan Ini Kalau Nggak Increment Yaudah Gitu Aja Terus Dia Fetch 940 Terus Nggak Akan Lanjut Ke Instruksi Selanjutnya Jadi Ini Otomatis Increment Program Counter Oke Lanjut Ini Nanti Keluar Ujian Jadi Kalau Nggak Ngerti Langsung Tanya Lanjut Program Counter Sekarang 301 Berarti Ini Instruksi Selanjutnya Ini Baris Kedua Instruksi Selanjutnya Berarti Ambil Dari RAM Alamat 301 Taruh Di Instruction Register Karena Sekarang Langkahnya Adalah Fetch Instruction 5941 Kemudian Terjemahkan Nah 5 itu Ngapain Lihat Di Opcode 5 itu Tambahkan Ke AC Dari Alamat Di RAM Jadi Tambahkan Ke AC Isinya 3 Dari Alamat 941 Jadi Ini Tambah Kemudian Ditambahkan Dengan Siapa Dengan Isi Yang Ada Di RAM Alamat 941 Berarti 941 Ke RAM Dapatnya Ini Isinya 0002 Terus Taruh Di MBR Tambahkan Dengan AC Nanti Hasilnya Taruh Lagi Di AC Jadi Tadi Kan Ini 3 Kemudian 5 itu Tambahkan Dengan Isi 941 2 3 Tambah 2 Jadi 5 Hasilnya Disimpan Lagi Di Akumulator Ini Namanya Akumulator Dia Menyimpan Akumulasi Dari Semua Operasinya Kecuali Kalau Di Reset Fungsi Dari Akumulator Ok Terus Program Counter Otomatis Increment Di Tengah Setelah Siklus Fetch Instruction Ok Kemudian Instruksi Selanjutnya 302 Ini 302 Berarti Ambil Dari RAM Alamat 302 Isinya Isinya Salin Ke Instruction Register 2941 Kemudian Diterjemahkan Instruksinya Instruksi Nomor 2 Itu tadi Store Nomor 2 Itu Store Dari AC Ke Alamat Di RAM Jadi 2 Nanti Ini 5 Nanti Akan Disimpan Ke Alamat 941 Kayak Gini Nanti Jadi 5 Ini Akan Disalin Ke Alamat 941 Ok Disalin Dicopy Ok Itu Untuk Step Terakhir Jadi Hasilnya Disimpan Di Alamat 941 Intinya Ngapain Tadi Jadi 3 Tambah 2 Ini kan Intinya Ini data Kita 3 Tambah 2 Kita Ingin Menambahkan Nah Tadi Stepnya Ada Banyak Ini Hasil Akhirnya 5 Jadi Kalau Di Baris Program Cuma Satu Baris Nanti Diterjemahkan Ke Instruksi Bisa 3 Instruksi Nah Tiap Instruksi 2 Siklus Kalau Disini Berarti Ini Butuh 6 Clock Kayak Gitu Oke Silahkan Jika Ada Pertanyaan Dan Nanti Saya Kasih Contohnya Di Logisim Siklus K Gimana? Sudah jelas? Oke, ini ini mesinnya ya, 16 bit kemudian ini set instruksinya berarti program yang ini itu cuma bisa berjalan di komputer yang tadi, yang set instruksinya seperti ini, atau kita jalankan di komputer dengan arsitektur yang lain, hasilnya beda atau mungkin tidak akan jalan karena artinya beda-beda nanti misalnya untuk add itu disini 5 gitu di beda arsitektur itu programnya tidak akan jalan oke lanjut ya oke ini detailnya untuk siklus instruksi secara detail di awalnya tadi ambil instruksi tapi sebelum diambil harus di kalkulasi dulu alamatnya ini kalau di komputer ada alamat fisik ada alamat virtual memorinya jadi ada kalkulasi dulu tapi intinya disini deh jadi kalau yang komputer sederhana kan langsung aja nih 300 ini berarti alamat fisik di RAM benar-benar 300 kalau di komputer modern ada lagi nanti virtual memory oke jadi pertama adalah fetch instruction kemudian kedua adalah instruction decode diterjemahkan kemudian di kalkulasi lewat aja fetch operand ambil datanya kemudian execute ini operasinya execute kemudian store itu siklusnya jadi fetch instruction decode fetch operand execute store oke terus balik lagi fetch instruction terus operand bisa banyak nah ini tergantung RISC atau CISC nih jadi kalau yang kompleks satu instruksi bisa operandnya panjang nih jadi fetchnya harus berkali-kali misalnya kita bisa menambahkan 4 operand sekaligus misalnya add x y z wii gitu berarti harus fetchnya 4 kali itu contohnya jadi simpelnya operandnya 1 jadi cukup sekali storenya 1 cukup sekali nah ini multiple ini tergantung kalau instruksinya itu kompleks terus ini ada juga instruksi untuk vector instruksi untuk array jadi ada instruksi yang bisa langsung satu string sekaligus misalnya nanti kembalinya kesini nih fetch operand terus execute store misalnya untuk copy string itu instruksinya cuma copy string nanti operasinya berkali-kali sampai stringnya habis nah itu untuk kasus khusus ya untuk umumnya tadi ambil instruksi terjemahkan ambil datanya kemudian eksekusi kemudian simpan gitu itu untuk simpelnya whiteboard harusnya kayak gitu yang secara umum jadi fetch 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 instruksi kemudian diterjemahkan decode kemudian di decode kan tadi ada opcode ada alamat alamat datanya kan jadi harus ambil datanya atau operand fetch operand ini instruksi ini operand kemudian baru bisa di execute nah setelah execute disimpan store ya tentu saja yang disimpan datanya oke untuk yang basicnya oke sampai sini ada pertanyaan kalau gak ada lanjut ke interrupt jadi ada satu step lagi di akhir setelah semuanya selesai sampai store itu nanti ada tambahan interrupt nah disini sumber interrupt bisa dari program jadi kita bisa men-generate suatu kondisi misalnya overflow atau division by zero nanti programnya akan dihentikan itu contoh interrupt dari software atau dari timer nah biasanya dari OS itu akan memberikan jatah waktu tiap program jadi berjalannya berapa mili detik misalnya nanti ganti ke program yang lain untuk multitasking atau dari IO kemudian bisa juga dari kesalahan hardware yang akan men-generate interrupt oke jadi fungsi interrupt ini untuk menyederhanakan apa ya pemrograman juga jadi program kita lebih sederhana misalnya kita menunggu dari IO misalnya misalnya kita punya printer kita sedang nge-print kalau kita gimana ya kita taunya printernya udah selesai mencetaknya bisa tiga macam yang pertama ditungguin jadi CPU-nya nungguin printer sampai selesai tentu gak efisien kan ya padahal bisa melakukan yang lain jadi selama CPU-nya nunggu printer selesai itu program yang lain akan nge-freeze jadi gak akan jalan karena CPU-nya sedang sibuk menunggu printer itu yang pertama ditunggu sampai selesai yang kedua pakai polling jadi dicek secara periodik tiap misalnya tiap satu detik sekali dicek sudah selesai atau belum yang ketiga pakai interrupt jadi kebalikan kalau interrupt itu printernya nanti akan mengirim sinyal ke CPU kalau hasil kerjanya sudah selesai itu yang interrupt atau gampangnya apa ya contohnya kalau kalian ngerbus air nah ngerbus air itu gimana memastikan kalau pas sudah mendidih langsung kita matikan apinya ada tiga tadi kan yang pertama ditungguin terus di depannya tungguin sampai selesai gak efisien yang kedua pakai polling misalnya tiap dua menit sekali kalian ngecek ke dapur sudah mendidih atau belum lebih efisien tapi masih ada kerjanya jadi harus bolak-balik bolak-balik itu yang pakai polling kedua yang ketiga pakai interrupt misalnya di ini pancinya itu tutupnya bisa bunyi jadi kalau sudah mendidih itu bunyi itu pakai interrupt oke jadi itu yang contoh penggunaan interrupt untuk kinerja juga jadi CPU bisa mengerjakan yang lain tanpa harus menunggu suatu I.O biasanya I.O yang lama input output jadi CPU bisa mengerjakan yang lain I.O nya ditinggal nanti kalau I.O nya selesai dia akan mengenerate sinyal interrupt ke prosesor nah ini sinyalnya macam-macam bisa sudah selesai kalau printer sudah selesai nyetak atau bisa juga error misalnya apa ya paper jam jadi misalnya kertasnya nyangkut oke jadi untuk pemrosesan interrupt itu kita perlu satu siklus lagi mana tadi nah ini kita lewat saja sini ya tadi fetch execute terakhir itu ada interrupt siklus interrupt untuk mengecek apakah ada sinyal yang masuk sinyal interrupt yang masuk dari software atau dari hardware itu masuk ke sini dicek di akhir nah kalau ada interrupt yang masuk maka yang di depan ini dihentikan dulu ditinggal dulu dia akan memproses interruptnya jadi CPU akan lompat ke program yang lain untuk memproses interrupt jadi program yang sedang berjalan itu ditinggal dulu untuk memproses interrupt jadi seperti ini jadi ini CPU nya sedang mengeksekusi program user kemudian sampai program counternya sampai I itu ada interrupt yang masuk nah dia akan dicek di siklus instruksi yang terakhir step terakhir ada interrupt maka CPU akan lompat ke program yang lain untuk menghandle interrupt atau interrupt handler atau ISR interrupt service routine oke terus ini diselesaikan dulu di handle interrupt nya baru lanjut ke program user gitu oke ini saya lewat aja nih ya oke jadi intinya untuk pemprosesan interrupt itu ada di siklus instruksi yang paling akhir setelah satu siklus itu selesai fetch terus sudah di execute baru cek interrupt ini ada dua nih kalau ada interrupt diproses kalau gak ada ya lanjut lagi ke fetch next instruction gitu jadi siklusnya tambah satu step di akhir ada untuk pengecekan interrupt oke bisa juga di disable jadi interrupt interrupt yang masuk itu gak akan diurus bisa di disable cuma kalau user biasa gak bisa kayaknya untuk disable interrupt karena ini diperlukan di OS untuk interrupt kita manggil OS juga pakai interrupt nanti jika kalian belajar assembly ingin memanggil service dari OS itu OS nya kita bangunin pakai interrupt interrupt ke OS oke ini perbandingannya jadi antara tanpa interrupt yang hitam ini berarti prosesornya menunggu sampai selesai IO operation nah prosesor harus menunggu jadi yang hitam ini prosesornya cuma menunggu dia gak mengerjakan hal yang lain dengan interrupt ini waktu pemrosesan lebih cepat jadi prosesor bisa mengerjakan hal yang lain jadi satu ini bagian program jadi ada bagian program nomor 1 2 3 yang tidak memakai IO yang warna hijau kemudian yang membutuhkan IO yang warna abu-abu ini yang untuk operasi IO yang hitam untuk menunggu jadi dengan interrupt itu mengerjakan bagian nomor 1 selesai terus butuh IO ini awalnya 4 terus gak usah ditungguin prosesor bisa mengerjakan langsung lompat ke nomor 2 nomor 2 tapi cuma sebagian IO selesai tanggil yang nomor 5 bagian nomor 5 untuk misalnya closing IO jadi misalnya 4 ini membuka file yang hitam ini proses menulisnya terus yang 5 ini untuk closing jadi tinggal buka terus tulis tinggal kerjakan yang lain kalau ada interrupt masuk filenya sudah selesai ditulis kerjakan yang closing nomor 5 jadi bisa tinggal yang IO jadi secara umum dengan interrupt itu waktu pemrosesan lebih cepat tapi kalau IO lama juga mengikuti IO misalnya datanya dibutuhkan di nomor 3 berarti ini harus menunggu juga prosesor tapi secara umum dengan interrupt itu lebih cepat daripada tanpa interrupt oke ini intinya jadi siklus instruksinya tambah check interrupt kalau ada berarti kerjakan interrupt sampai selesai baru lanjut ke siklus selanjutnya kalau tidak ada ya sudah lanjut lagi ke siklus selanjutnya fetch instruction jadi di akhir ada interrupt check kalau ada di kerjakan dulu selesaikan dulu interrupt kalau tidak ada lanjut instruksi selanjutnya oke ini oke ini kita lewat aja ini kalau sequential seperti ini ini kalau multi level multi interrupt jadi interrupt handler bisa punya interrupt lagi di dalamnya jadi nested oke itu untuk cpu siklus instruksi tadi ada fetch instruction kemudian di decode lalu fetch operan ambil datanya lalu di execute kemudian store operan terakhir adalah check interrupt kalau ada yang dikerjakan dulu selesaikan dulu interrupt kalau tidak ada lanjut ke siklus selanjutnya oke untuk yang interrupt ada pertanyaan dulu silahkan gak ada gak ada kita lanjut cpu udah ya apa fetch instruction iya ini siklus yang tadi cuma ditambah interrupt check aja di belakang untuk mengecek kalau ada sinyal masuk dari perangkat yang lain atau dari software iya kenapa perlu interrupt kenapa coba ini biasanya di IO jadi untuk proses IO itu lama daripada CPU nungguin IO yang laporan kalau udah selesai lapor ke CPU pakai sinyal interrupt tadi yang ini tadi kan ini kalau tanpa interrupt prosesornya harus menunggu kalau pakai interrupt berarti prosesornya bisa mengerjakan yang lain nanti kalau IO selesai ini barengan antara IO bekerja dan CPU bekerja nanti kalau IO sudah selesai lapor ke CPU lapornya bagaimana dengan sinyal interrupt untuk CPU harus ada satu lagi step terakhir untuk mengecek interrupt yang masuk jadi kalau kita mau ngeprint itu CPU merintahin aja print pdf ini udah terus CPU akan mengerjakan yang lain terus kalau udah selesai printnya printernya yang laporan jadi dia kirim interrupt ke CPU nanti akan CPU akan nyadar disini kalau ada interrupt yang masuk nah kalau udah selesai print berarti misalnya closing misalnya di programnya ditutup gitu misalnya kan ada dialog printing gitu kan kalau udah selesai nanti statusnya selesai untuk update status misalnya kalau tidak pakai interrupt berarti CPU harus menunggu menunggu printernya sampai selesai ngeprint selama menunggu komputernya akan freeze jadi asumsinya CPU nya satu core jadi CPU nya cuma bekerja menunggu printing nya sampai selesai maka program yang lain gak akan jalan nge-freeze oke itu contohnya bisa juga dipakai buat di OS untuk multitasking jadi tiap program diberikan jatah waktu nanti ada timernya misalnya 20 milisecond ganti-gantian nanti OS akan mengirim interrupt ke programnya kalau ada interrupt berarti dia berhenti dulu ganti dengan program yang lain oke lanjut ke IO di modul IO bisa bertukar data dengan prosesor jadi prosesor bisa membaca dan menulis data ke modul IO lalu alamatnya nanti pakai alamat device terus instruksinya bisa sama bisa beda dengan instruksi untuk memori ini tergantung arsitekturnya ada yang dibedakan instruksi untuk IO ada yang disamakan oke terus nanti ke depannya IO bisa langsung mengirim bertukar data dengan memori agar CPU tidak disibukkan dengan perpindahan data dari memori ke IO kalau sebelumnya harus lewat CPU tadi kalau yang tradisional ini harus lewat CPU misalnya kita ingin menjalankan suatu program dari harddisk misalnya program kita di harddisk berarti harus di load ke memori sebelumnya harus loadnya itu harus lewat CPU jadi satu-satu diambil ke MBR MBR nanti taruh ke RAM tidak ke ALU tapi langsung dilanjutkan ke RAM jadi ambil satu-satu sebelumnya seperti itu jadi harus lewat CPU kan yang bisa berkomunikasi kan cuma CPU ke IO CPU ke RAM IO ke RAM langsung tidak bisa ini yang tradisional seperti ini nanti ke depannya ada modul tambahan untuk komunikasi langsung dari IO ke RAM pakai ini Direct Memory Access ini kita bahas nanti di pertemuan ke 7 oke terus untuk koneksinya tadi dari CPU kita dari bahas mana dulu dari atas saja ini RAM RAM itu kita bisa perintahkan ini sinyal control baca atau tulis kemudian untuk membaca berarti masukannya adalah alamat alamat mana yang kita baca keluarannya adalah datanya nah untuk menulis yang kita masukkan adalah alamat dan data keluarannya nggak ada karena kita mau tulis ke RAM untuk tulis oke jadi secara umum nanti ini ada tiga nih jadi untuk control read atau write kemudian untuk alamat kemudian untuk data nah data dan alamat ini n bit sesuai dengan arsitekturnya kalau tadi komputer 16 bit berarti ini ada 16 garis 16 jalur ini nyebutnya bus jadi ini address bus ini data bus nanti control bus ya disini cuma ditunjukkan baca atau tulis saja mungkin ada perintah yang lain oke kemudian untuk I.O. hampir sama dengan RAM jadi perintahnya bisa baca dan tulis kemudian alamat mau nulis kemana atau kalau mau baca mau baca dari mana kemudian datanya data internal dan data eksternal data internal ini untuk modulnya sendiri data eksternal yang ke I.O. jadi dibedakan kemudian keluarannya kalau mau baca berarti ada data yang keluar data internal modul I.O. atau data eksternal dari I.O. dari harddisk atau yang lain kemudian sama interrupt ini sinyal control kenapa ada interrupt karena I.O. ini prosesnya lama kalau RAM cepat baca langsung dapat data kalau yang I.O. ini lama baca harddisk muter lama baru dapat datanya karena lama itu pakai interrupt jadi baca terus CPU melakukan yang lain jadi tinggal tinggal terus nanti modul I.O. yang memberikan laporan kalau sudah selesai datanya sudah siap disini baru modul I.O. lapor pakai sinyal interrupt baru datanya diambil oleh CPU gitu oke kalau yang memori tadi satu hanya word word itu sesuai arsitektur komputernya kalau 16 bit berarti 1 word 16 bit itu satu hanya word kemudian kalau modul I.O. itu port jadi ada berapa device yang nyolok ke modul tersebut oke lanjut terus oke tadi ada alamat ini masuk ke address bus data ini data bus kemudian read write ini control control bus sinyal interrupt juga masuk ke control control bus oke kemudian CPU CPU menerima instruksi dan data nah ini sama masuk ke data bus karena dari RAM kan gini aja data bisa berupa data bisa berupa instruksi masuk masuk ke CPU nanti bedanya gimana ya tergantung stepnya lagi dimana di siklus instruksi stepnya kalau fetch instruction berarti itu instruksi kalau fetch operan berarti dia data tergantung siklusnya sekarang ada dimana oke terus masukkan yang lain sinyal control adalah interrupt nah interrupt dari modul IO kemudian keluarannya alamat ini alamat bisa ke memori atau ke modul IO untuk baca tulis sinyal control misalnya tadi read write itu sinyal control kemudian data misalnya mau nulis ke RAM atau mau nulis ke IO itu datanya keluar dari CPU oke jadi ada address bus control bus data bus ini data bus control bus oke ini tinggal dirangkai aja jadi address nanti ke RAM sama ke IO ini address data bisa ke RAM bisa ke IO juga nanti ini bercabang dua bisa internal atau eksternal tergantung mana yang diinginkan terus control sinyal itu nyambungnya ke sini read write ini control sinyal read write control sinyal terus ini data data ke CPU sini terus ini data juga ke CPU interapsinya ke CPU sini masuk ke CPU kalau disambungin nanti seperti ini nah nih jadi CPU RAM ini RAM nya satu atau lebih dari satu misalnya 2 keping kemudian IO ini IO nya banyak misalnya ada 2 port nanti dihubungkannya melalui system bus nah sistem bus terdiri dari 3 tadi data bus kemudian address bus nama control bus nyambungnya lewat bus ini oke ini yang basic nya seperti ini yang paling mudah jadi disambungkan melalui satu ya satu bus ini sistem bus CPU RAM IO oke ini tadi penjelasannya transfer dari RAM ke prosesor prosesor ke RAM IO ke prosesor prosesor ke IO terus IO ke RAM itu nanti ini perlu modul tambahan nih yang DMA kalau yang kita bahas sekarang belum ada jadi semua data harus lewat CPU kemudian bus nah ini bus interconnection yang bikin slide agak miring jadi bus interconnection bus itu jalur data gitu aja nah isinya bisa tadi bisa untuk mengirimkan data bisa untuk mengirimkan alamat atau kontrol sinyal kontrol jadi ini pathway jalur komunikasinya kemudian nah karena sistemnya adalah bus maka satu sinyal itu yang dikirimkan oleh satu device nah semuanya bisa menerima misalnya ini karena sistemnya bus kayak gini kan misalnya cpu mengirimkan sinyal kontrol read maka semuanya akan menerima menerima sinyal read nah tergantung mana yang aktif aktifnya yang mana dari alamat nah kalau alamatnya sesuai dengan alamat dia maka dia akan diajak bicara tapi semuanya bisa mendengar oke ini sistemnya broadcast cache kelemahnya adalah tidak boleh ada dua device yang mengirim secara bersamaan kalau mengirimnya bersamaan nanti sinyalnya akan rusak disini tidak ada masalah sih harusnya karena yang mengirim sinyal itu cpu ini yang otaknya cpu cuma satu jadi dia yang mulai kirim terus lanjut yang membalas yang alamatnya yang sesuai oke itu yang sistem bus sistemnya broadcast oke terus istilahnya tadi sistem bus kemudian ada tiga tadi jadi untuk data untuk data alamat dan kontrol oke sistem bus ini yang paling umum yang paling mudah nih sistem bus tapi nanti akan digantikan dengan sistem point to point yang lebih cepat kalau yang bus ini ada resiko tabrakan jadi harus satu pengirim kalau misalnya nanti tambah DMA CPU dan DMA itu mengirim secara bersamaan nanti kan tabrakan di jalur yang sama jadi menyebabkan lebih lambat nanti yang solusinya pakai point to point oke lanjut sistem bus dibagi tiga yang pertama data bus untuk mengirimkan data dan instruksi kemudian lebarnya bisa 32 64 atau 128 ini lebarnya lebar data bus sekarang mungkin 128 dari RAM ke CPU kemudian yang kedua adalah address bus nah ini menentukan lebarnya menentukan ini apa kapasitas memori oke misalnya kalau lebarnya 32 bit kalau 32 bit itu maksimal RAM nya berapa ada yang tau gak kalau komputernya 32 bit 4 apa 4 giga dapatnya dari jadi kalau 32 bit berarti alamat yang bisa dialamati itu 4 giga 4 gigabyte maksimal kenapa karena 2 pangkat 32 itu 4 giga gitu jadi lebar dari address bus itu menentukan kapasitas RAM yang possible yang mungkin ya 2 pangkat 32 2 kemudian terakhir control bus untuk mengirim sinyal control jadi sinyal control itu dari CPU read write atau timing atau yang interrupt tadi dari IO oke ini yang sistem bus oke terus kelemahannya tadi ya jadi sistem bus ini lambat karena harus satu persatu yang mengirimkan satu terus gantian satu-satu gantian karena jalurnya cuma satu jalurnya cuma satu kalau mau lewat barengan gak bisa harus misalnya CPU dulu RAM berdiri RAM ke CPU yang lain harus diem dulu itu kalau pakai bus kemudian untuk penerusnya ini point to point jadi langsung dari satu device ke device yang lain CPU ke RAM misalnya langsung yang langsung titik ke titik gak di share dengan perangkat yang lain nah tapi untuk materinya ini tidak masuk ujian ya jadi cukup sampai disini aja yang bus intinya tadi jadi sistem bus ada 3 data bus address bus ctrl bus ini pengayaan aja contoh point to point QPI quick path interconnect ini di dalam processor ya gini antar core itu pakai ini QPI quick path interconnect jadi antara A B CD itu terhubung langsung A ke A ke B gak ada ya A ke B A ke C A ke D terhubung jadi bisa langsung terus D ke yang lain terhubung langsung D ke A D ke B D ke C terhubung langsung jadi point to point QPI terus udah itu aja jadi ini dipakainya di dalam processor antar core untuk menghubungkan antar core atau ke controller IO di processor oke ini lanjut satu lagi contohnya adalah PCI peripheral component interconnect atau yang sekarang yang express PCI ini point to point oke ini contohnya ini CPU nya 2 core kemudian ini ada chipset node bridge yang hubungannya ke memory ke ram nah cuman nanti chipset ini sekarang udah masuk ke processor juga nih jadi jadi satu jadi satu dengan processor kalian sekarang kemudian chipset ke yang lain pakai PCI point to point jadi chipset ke gigabit ethernet terus chipset ke yang lain nih kemudian ke PCI yang lebih lambat pakai switch nah ini switch ini untuk bisa mengakombondasi jumlah perangkat yang lebih banyak itu point to point jadi tidak di sharing lagi jadi satu jalur untuk satu perangkat oke ini istilahnya chipset nih untuk modul I.O kalau di mainboard itu istilahnya chipset oke itu aja untuk materinya ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup gak ada oke kalau gak ada sampai sini saja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama-sama selamat menikmati